Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan datar media Kali ini kita akan menuju ke Geoset Ngingrong Yang berada di Wonosari Kita menuju kota Wonosari Karena Geoset Ngingrong terletak di selatan kota Wonosari Setelah lewat kota Wonosari Kita ikuti jalan Baron Sekitar 7 km Kita nanti akan ketemu pertigaan di desa Molo Intro Nah di depan nampak pertigaan Molo Dan kita akan belok ke arah kiri Pertama yang kita jumpai adalah etalase taman batu yang berada di sebelah kanan Yang berisi koleksi batuan dan fosil dari kawasan Geopak Gunung Sewu Yang meliputi wilayah Wonogiri, Pacitan, dan Yogyakarta sendiri tentunya Kemudian sebelah timur tidak jauh dari etalase taman batu Itulah letak Geoset Ngingrong Nah inilah kawasan Geoset Ngingrong Yang akan kita bahas Wilayah desa Molo terutama kawasan Ngingrong tersusun oleh batu gamping formasi Wonosari Dan membentuk bentang alam Kars Bentukan positif berupa perbukitan kerucut dengan bagian yang tumpul pada puncaknya Sedang bagian negatif merupakan cekungan relatif membulat yang disebut dolina Beberapa dolina yang menyatu dinamakan Ovala Molo yang merupakan kawasan bagian lembah daerah Kars Menjadi tempat berkumpulnya air tanah permukaan Yang lambat laun menyebabkan proses pelarutan pada batu gamping Sehingga membentuk rongga dan sistem perguaan bawah tanah Yang apabila terisi air akan membentuk sistem sungai bawah tanah Adanya rongga bawah permukaan pada lembah mulo Menyebabkan amblasnya lapisan permukaan dan vegetasi ke bawah Dan membentuk gua vertikal yang dinamakan sinkhole Atau kalau masyarakat kita ada yang menyebut dengan jumbleng atau luang Sinkhole yang sebagai tempat berkumpulnya air dan karakter batu gamping yang poros Serta banyak bidang lemahnya Menjadikan reaksi pelarutan intens dan membentuk sistem rongga Atau perguaan yang relatif horizontal Membentuk sistem sungai bawah tanah Akibat proses pelarutan yang terus menerus Pada celah-celah dinding perguaan Sering membentuk ornamen hasil pengkristalan kembali dari material terlarut Yang apabila di langit-langit disebut dengan setalaktit Dan apabila berada di lantai gua dinamakan setalakmit Untuk lebih jelasnya dasar dari sinkhole ini Mari kita turuni Agar bisa melihat gua horizontal yang berada di dasar dari sinkhole ngingron ini Jalan tepian sinkhole sudah dicorsemen dan bagian menurun pada jurang juga sudah dibuatkan pegangan pengaman dari besi Yang ditanam pada dasar batuan gamping Dasar lintasan jalan setapa adalah batu gamping terumbu atau bondstone Yang merupakan bagian atas dari formasi wonosari Nampak mulut gua horizontal ngingrong di dasar tebing ujung timur laut Jalanan menurun agak curam Dari tikungan ini nampak jelas mulut gua ngingrong Jalanan sudah tanpa pegangan Jadi rekan datar media harus hati-hati pada bagian jalanan ini Nah kita sudah berada di dasar sungai Yang posisinya berada di depan guanging rong Bungkah gamping terumbu di dasar lembah kering Di tebing nampak singkapan batu gamping berlapis formasi wonosari Dan mulut gua ngingrong yang berada tepat di bawah menara pandang pada sisi timur laut Mulut gua horizontal ngingrong dengan dinding batu gamping berlapis Dan bagian atap dipenuhi stalaktit Yang merupakan rekristalisasi larutan dari batu gamping Inilah stalaktit-stalaktit yang hampir seragam ukurannya Yang menandakan terbentuk pada satu umur Kita susuri dasar lembah yang penuh bungkaan-bungkaan batu gamping ini Ke arah barat hingga barat laut Nah di ujung lembah ini pada dasar tebing terdapat gua horizontal juga Namun ukurannya lebih kecil sedikit dibanding gua yang ada di sebelah timur tadi Nampak juga pada langit-langit gua dipenuhi dengan stalaktit-stalaktit Sekarang kita telusuri lembah ke arah selatan Masih sama dipenuhi bungkaan batu gamping dengan dinding batu gamping berlapis Topografi justru semakin naik ke arah tinggian Hal ini memperlihatkan bahwa lembah terdalam berada di sekitar mulut gua ngingrong Di sisi utara dari lembah sinkhole ini Inilah kondisi dasar lembah sinkhole ngingrong Dengan bagian terdalam di sekitar mulut gua ngingrong Sementara timbulan di bagian kanan kiri dasar lembah yang banyak terdapat tanah kemerahan Dijadikan lahan kebun singkong dan sayuran lainnya Terdapat keunikan pada tebing atas sebelah timur di ujung selatan Berupa warna oksidasi batu gamping yang membentuk lukisan alam Gambar orang sujud di depan gambar alam bertuliskan lafalse Allah Juga terdapat cerita rakyat yang konon menjadi penolakan bagi usaha bunuh diri Orang yang berusaha bunuh diri dengan terjun ke jurang luang ini Selalu gagal karena nyangkut di pepohonan maupun bebatuan yang ada di tebing Setelah puas jalan mengisir lereng dan dasar lembah Di kompleks pasar ngingrong sebelah barat loket Terdapat beberapa kantin yang menyajikan aneka makanan dan minuman Tentunya pengunjung akan haus atau lapar Dengan perjalanan yang cukup menguras tenaga dan adrenalin di sinkhole ngingrong ini Nah rekan datar media Sampai jumpa lagi pada perjalanan di lain episode Tentunya dengan suasana dan cerita yang tidak kalah menariknya untuk diikuti Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh